Halo guys, balik lagi di FGaming. Sekarang kita ngeliatin main game stronghold crusader HD, misi nomor 56, Tranquil Getaway. Tranquil Getaway ini kita ngelawan double abode, abode of stealing, abode of dump freeze. Dan ini kita ada di tengah-tengah, kayaknya ada lahan hijau juga yang menguntungkan buat kita. Terus aja kita cek mapnya. Dan ini, oke. Kita bisa manfaatin lahan hijau ini. Lahan hijau ini. Mana maksudnya? Nah, disini guys. Mungkin kita bisa bikin tawel disini ya. Atau mungkin kita bisa bikin trebuchet disini. Buat nyerang ini. Dan satu lagi disini. Dia nyerang lewat mana ini? Oke, lewat sini kayaknya ya. Terus juga bisa lewat sini. Terus yang atas ini lewat mana ini? Oh, lewat sini ya sih? Berarti kita bisa bikin perimeter. Ya, kotak aja lah. Bikin castle kotak disini. Kemudian kalau misalkan mau nyerang, kita bikin trebuchet disini ya. Dan kita bisa lewat... Disini. Oke. Seperti biasa kita turunin dulu ini game speednya. Dan kita mulai... Bikin beberapa stockpile. Terus juga kita bikin marketplace dulu disini. Oke, kita perlu... Bermain banyak ya. Buat bootnya. Oh iya, kita belum bikin granary. Granary-nya kayaknya disini aja. Deket marketplace. Terus disini... Oh, deket banget ini ya. Kita dispen aja. Biar jadi... Para pengangguran. Mungkin untuk perumahan... Kita simpen deket castle. Aduh... 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 Eh... Eh... Iya, woodcutter ya. Apa lagi ya? Kita butuh seratus atau dua ratusan lagi kayu. Nah, sip. Deket mana ya? Ini... Nah, kita bikin ini aja. Tiga. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Satu. Oke, sebagian besar... Masyarakat kita bekerja sebagai... Tukang tambang ya. Penambang besi dan juga... Penambang batu. Oke, satu, dua, tiga, empat. Dujuh. Cukup sih. Next, mungkin kita bikin ini... Gimana caranya bikin perimeter. Mungkin perimeternya segini aja. Nah. Ini kita bikin gerbang di sini. Aduh, ini kalahnya sama... Bekerja yang ada di keluarga. Nah. Udah ada fondasinya. Kita percepat lagi. Oke, kita bikin di sini aja. Terus kita bikin... Loh, ada hunter pose ya? Yang paling murah sih. Kita bikin hunter pose aja dua dulu. Kita cek, ya... Seperti biasa, abort the sterling. Langsung bikin katedral. Yang bawah juga ini. Bikin katedral. Karena dia itu bikin mong, ya. Pasukan utamanya. Oke. Kita beli lagi kayunya. Karena kita mau bikin... Nih. Sawah, bikin sawah. Sip. Mesi kita udah mulai produksi. Tinggal kita menunggu batu ya. Langsung banget. Balista, ready. Nah, udah mulai dapet buruan gak sih ya? Cek granary kita. Tipis banget. Terus, harus bikin dulu armory. Bikin di sini. Terus... Bikin... Nah, ini armor ya. Armor workshop. Kita bikin tiga dulu. Sementara. Ini udah tipis banget. Kita terpaksa beli. Dan... Nils. Nils enaknya dipanen di sini. Nama deket granary. Mungkin... Belakang aja ya. Nah, gitu. Udah mulai panen ini. Oke, ini dikit. Di sini kita tambah. Nah, sip. Kita bikin perimeter. Oke, segitu dulu. Nah, ini kayaknya bakal tembus ke sini. Tambah lagi sawahnya. Satu lagi. Oh, iya. Kita belum bikin... Itu, guys. Fabrik roti ya? Oke, wood needed. Kita bikin fabrik roti deket sama ini. Tudah, ini sawahnya pun lagi panen ya. Lagi disabitin itu. Gandumnya. Oke, ini bapaknya lagi bawa. Kita lihat. Eh, mungkin... Di sini kita bisa tambah lagi gerbangnya. Deket sama sawah. Nah, gitu guys. Terus, kita tambah lagi di sini. Nah, tembok. Oke, dan nanti kita bisa tambah di sini ya karimeter. Nah, bisa sekarang tunggu tes. Nah, gini aja lah. Kita tambah lagi balista. Ada pun belum ada engineer-nya. Engineer kita simpen di luar aja lah ya. Di sini juga kita tambahin gerbang. Sebelum bikin gerbang, kita bikin dulu. Apa ya? Ini mungkin armor? Nah, segitu dulu guys. Next, kemudian kita bikin gerbang. Kita pasin. Nah. Biar kelihatan lebih rapi gitu ya sih. Dua. Oke. Ah, ini makanannya abis ini. Maksa kita jual dulu. Eh, ini armor-nya juga udah banyak. Kemayanya ada sedu. Kita beli makanan dulu. Terus juga kita bikin pabrik roti ya di sini ya. Oke, sepanjang tembok ini kita bikin pabrik roti. Dan ini bisa kita bikin ini ya. Terangga di sini mungkin. Oke, kita gak punya pekerjaan lagi. Kita harus bikin rumah. Nah, kita bikin rumah dulu di situ. Ini balistanya nih, pakein apa ini? Oh, iya ada moong di situ guys. Maksa kita bikin dulu ini. Oke, naik semuanya. Udah mulai nyerang gitu guys. Nah, ini moong ini harus pake archer guys ya buat counternya. Kita cek. Oke. Batu, oke. Udah mulai panen. Kita tunggu dulu. Oh, iya gerbangnya padahal ditutup ya. Sip. Aduh. Oke, ini para moongnya. Mas archer. Oke. Kita lalu asik bikin ini ya. Bikin kasal. Jadi kita gak fokus ke ini, ketahanan. oke nah sip disini kayaknya kita harus simpen pemahana gitu ya buat cover ini para quarry kita disini pun sebenarnya bisa sih tambah lagi quarry nya 4,5,6,7,8 kita bikin tambang lagi tambang besi batu juga udah mulai banyak aduh aduh nah sip ini juga kayaknya kita anjurin dulu terus kemudian kita bikin eh terjadi disini ya nah sip guys udah aman sih harusnya tambah lagi buat bikin sawah kita belum bikin ini archer ya kayaknya archer disini aja oke kita jual dulu ops juga belum ya bisa gak oke bisa nah untuk bravery kita simpen disini aja ini ini kita relokasi ya buat archer personal repost nah ada tambahan ini kita bikin wood masih plus armory kita perlu tambah lagi disini armory ini kita bisa bikin 9 armory ya kalau bikin 9 tak perlu 180 wood mana ini mong nya mau nyerang lagi kah oke engineer bener sementara kita kasih kejutan dulu kita bikin trebuchet tapi kita harus jual dulu beberapa barang kita 300 ini kayu eh stun kayaknya kita jualin aja semuanya ada 10 kita bikin trebuchet 3 ya nah ini kita hancurin ini ya oh katedralnya mungkin archer bakalan nyerang kesini ini kita bikin lagi disini armory 1 2 3 oke kita bikin kita beli 200 sebetulnya sampai 200 ini nah kemudian kalau udah kita jual dulu ini nah ini kita tambah lagi oke ini ada lahan kosong eh kita coba bikin pike oke kita sudah oke kita ini cuma ngandung limong doang guys udah lihat ini devnya juga pakai archer dan aman ya oke sesuai prediksi ini diserang sama terarcher oke ngumpul lagi disini ya eh kita bikin ini in disini muat gak buat 3 in oke ada 1000 nah sip bikin 3 in bisa gak besar ya bisa bisa popularity ya udah gak punya kathedral ini kalau kita serang buat mana ya eh mungkin bisa kita cicin pakai katapul lewat sini ya oke kita mengandung archer guys coba kita bikin balista wuh ada 54 not 1800 yes cek cek nah coveritnya cuma satu lagi ya priorynya ops opsnya cuma ada dua oke spikeman eh bikin barak sama ini depan sini nah langsung ke relocasi dia oke oke engineer kita bikin lagi eh kita bikin kita bikin lagi eh kita bikin perumahan dulu nah sip oke 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 1 2 3 4 5 kita bikin waypointnya disitu ya balistis balistis temen balistis sudah banyak pakai setelnya 2600 kita bikin lagi nah kita później balistis balistis ready balista ready tapi agresif balista ready oh itu mau ngapain ini ansap balista ready balista ready ini kalang sama ini sama tebing sama bebatuan kalang disitu oke ini kita pajakin oh air covernya cuma ada dua ya berarti disini yang kurang ini nya hopsias ini kita perlu tambahan hops sudah juga archer-archer nya ini ya oke jual dulu kita beli pike nah kita langsung serang besar-besaran pakai pikemen ya ini cuma ada satu brazier terus ini apa ya gak ada archer sama sekali lho cuma sedikit lho archer nya nanti kalau misalkan kini kita langsung serang berapa ini 33 harusnya kuat ya udahlah kita nekat aja lah ya tapi tebal banget ini nya guys balista maju kita tank pakai ini kalau lewat sini kalau lewat sini nah ini paling jalan satu-satunya lewat sini lewat gerbang ini kita kancurin gerbang ini tapi ini pasti bakal tebal banget eh balista eh pikemen cepat lagi nah alhisa nusari ya dua tiga ini ngopernya disini ya oke oke ayo 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 gak kuat yes terlalu banyak ini archer nya ini padahal 20 oh kuat yes kirain 7 tadi sisanya ternyata ada 20 pasukan pikemen gitu oke ini lordnya ayo langsung serang lagi gitu terus serang terus cek health nya ini tebal banget oke seberapa saat ini waduh waduh bener guys tidur sehingga oke oke lalu lagi aja Message dari Abbot Jangan lupa dari armurmu Tidak ada yang terlalu selesai Tidak ada yang terlalu selesai Tidak ada yang terlalu selesai Oke guys, kita menyerang pakewos Arca dengan pakewos Tidak ada yang terlalu selesai Tidak ada yang terlalu selesai Yang ada yang terlalu selesai Terima kasih Aku wanita, Tavman Tidak ada Pakman, kembali Bukan Tidak ada yang terlalu selesai Ah, yang terlalu selesai Mas кain saja Oke, ini sudah mulai ditambah ya Kita serang sekali lagi pakai Pikmin Berapa ini wassernya kali ini? Kalau 55 Eh, 47 Kita langsung maju ke deck Eh, speednya kita sepertin lagi ya, 90 Oke, 55, horse archer, yuk Kita bersihin dulu para archernya ini A message from the abbot I must not falter, I must be strong Ah, sip Kita majuin ke sini Pikmin A message from the abbot You have little time left in this world Prepare to meet your dream Oke Mereka paling nyerang guys, akhiat kita guys Disini kita ada waktu ya Kalau disini kita bisa ngarahin para engineer kita buat bikin katapul Oke, mundur dulu Oke, ada 52 Kita tinggal naikin aja Dan engineer Kita bikin katapul dulu Stockpile Sudah juga kita jual ya Wah Mereka nyerang lewat atas dong Oh, ini katapulnya tapi ditinggalin sih Nah, yuk kita serang langsung aja lah Serang gimana akan nyerang? Kita serang balik ya Ini ada 1, 2, 3 Oke, horse archer Oke, horse archer Kita pada sibuk Kita serang lewat sini Oke Satu lagi Baikman 52 Ayo majuin dulu Katapul ready my lord Manning siege equipment Katapul ready my lord Oke, kita ancurin ya Oke, sip Lanjutin lagi dikit lagi Oke, sip Tinggal kita bersin pada alisapnya guys Nah, namanya ada 13 Oke, kita cicil Pak Hikman maju Siap-siap ya Ah, sip Mana ini Kip nih Oh, ini dia Oh, lewat depan sini ya Stand by dulu Stunidit kita belok aja Bye, bye Biarananya kita adjutin ya Wah, boleh keliatan ya Stop Sarcher maju Baiklah langsung naik aja Nah kita sudah stand by disini ya Oke 49 Kuat sih Masuk aja serang si ebotnya Masuk 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 Oke jadi untuk ebot ini Dia ngutamain archer Sama dan dia Untuk kastilnya pun Pake balista ya Nggak pake mongon Terus buat nyerangnya itu pake mong Jadi kalau misalkan kita mau defense Pake archer biasa juga bisa ya Nggak perlu pake crossbowman Terus ini temi troop skill 493 kita troop plusnya 116 24 ribu Dan segala aspek kita unggul ya Terus 44 Karakter kita Oke next battle of the delta Kita ngelawan ebot Sama emir Kita dimanain disini ya Emir Abot 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 juga Ini kayaknya laut Terus Buat nyerangnya kayaknya lewat sini deh Coba penasaran Oke Ini sungai atau laut gitu Aksesnya Oh iya cuman lewat sini Aksesnya Berarti Ini emir Ini ebot Disini juga ebot Ini nggak nyampe sih Kalau disini dipaksain pake trebucher Dan lahannya Uh lahan hijau semua ini Kita bisa bikin sawah Dengan luasa gak sih ya Sama Berapa kebun apel Kandang sapi Sama hops Ini ada pitch Tapi disini nggak ada stunnya Kita cari stunnya Oke disini ada stun Dan disini ada ormine Dan ini kayaknya bakal lebutan Sama si emir Seperti ini Kemungkinan besar kita Ekonomi kita Ngandelin Bakery ya Jadi kita bisa bikin Bakery sebanyak mungkin Dan kita bisa jual-jualin Oke Untuk episode ini Kita lanjut di video selanjutnya Makasih banget yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya